Dari gempa Papua kita ke gempa Turki, Nurul Kolbi Mutia, putri dari wakil wali kota Cilegon, Banten, menjadi salah satu korban terdampak gempa bumi di Turki. Nurul bersama lima rekannya saat ini dalam kondisi selamat meski bangunan tempat tinggalnya rusak. Wakil wali kota Cilegon, Banten, Sanuji Penta Merta, terus memantau informasi terkini terkait gempa Turki dan Suriah. Melalui telepon seluler, ia menanti kabar dari sang putri yang menjadi WNI terdampak gempa di kota Kayseri, Turki. Nurul Kolbi Mutia berada di Turki untuk kuliah jurusan politik internasional. Komunikasi Sanuji terakhir kali dengan sang putri adalah pada Rabu sore, dan hingga kini ia masih belum berhasil untuk menghubungi kembali sang putri. Kondisinya terdampak, bukan di pusat gempa, tapi kota tempat anak saya berada, kota Kayseri, itu terdampak gempa. Jadi bangunan tempat tinggalnya mengalami retak, sehingga oleh otoritas pemerintah setempat tidak diizinkan untuk pulang ke tempat tinggalnya, ke bangunannya. Lip juga dimatikan, anak saya berada di lantai lima, jadi juga tinggi. Sehingga anak-anak sudah hari ketiga ini berada di luar, di penampungan di luar, di tenda, dan di masjid. Lima mahasiswa asal kota Cilegon, termasuk anak wakil wali kota, terdampak gempa Turki Suriah. Kelima mahasiswa itu dikabarkan dalam kondisi selamat. Dari kota Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.